Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat merupakan kegiatan yang menjadi program dari Kementerian Agama Kabupaten Tapin khususnya pada seksi penyelenggara syariah. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tapin Haji Muhammad Kuzwini mengatakan, dilaksanakannya kegiatan tidak lain bertujuan untuk membangun manajemen, memberikan kontribusi kepada pengelola ataupun pelaksana zakat agar menjadi pengelola zakat yang profesional. Dengan begitu terwujudlah sebuah badan penerima zakat yang berbasis konferensif dan dipercaya masyarakat. Kegiatan pengelolaan yang diagetakan bagi agama ini adalah program dari Kementerian Agama Kabupaten Tapin khususnya. Dan kali ini kita membangun manajemennya, memberikan kontribusi kepada pengelolaan bagi masyarakat dan disini. Karena dengan manajemen yang bagus, ini akan berkentik di masa. Bagaimana dengan aspek normatifnya, membangun kepercayaan masyarakat yang dikendalanya. Tentunya perlu kita bangun. Bagaimana sih kompetensinya, kepercayaannya yang bangun. Nah tentunya ada aspek-aspek yang berdasar. Nah ini sengaja kita akarnakan. Sehingga orang yang mengelola, ya kata itu berbunyi profesional. Nah karena dengan profesionalitas itu tentunya akan melahirkan sebuah perencanaan yang berbasis. Nah parangokonferensif, ya kan. Dan kontribusi-kontribusiannya juga. Bagi yang baru-baru kutu mustahik, kastam, kapal itu. Kemudian lagi sumber dana juga jelas. Nah sehingga orang yang menyerahkan juga menjadi setahun. Nah tentunya sudah pas. Jadi adanya bagaimana kita membuat sebuah kemanajemen. Adanya ada perencanaan, ada perasanan, evolusi kan. Nah ini kita, kita mana kita berjalan. Untuk pas kita ditamping menjadi pelopor pemahalu dalam masalah akuntansinya. Jadi istilahnya kementerian agama ini mendukung, Pak? Nah kita kementerian agama otomatis. Karena selatu pembina dan juga selatu agama yang bergerak sektor ini. Back up, Pak. Jadi kementerian daerah iya. Agama juga di sektornya. Nah sekarang normatiknya sudah kosnya ada. Kita buka lagi adalah wawasannya. Dan termasuk pada hari ini. Kita memberikan wawasan, pengetahuan, dan keimuan. Tentang pengelolaan bahasa manajemen itu kan. Bagaimana yang bagus kan. Karena itu tidak, tidak kampang. Jadi harus dengan bekali. Dengan bekali itu dia akan bisa mendapatkan imunnya di dalam langkah-langkah untuk melakukan administrasi yang takutkan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun kementerian agama, diharapkan kegiatan ini nantinya mampu meningkatkan pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin menjadi lebih baik, sehingga dapat membawa manfaat bagi pengentasan kemiskinan. Saidi Tapin TV melaporkan.